Bismillahirrahmanirrahim Gaby, yang dikenal sebagai seorang mu'alaf kantik, mengungkapkan keinginannya untuk memeluk Islam dan menjadi bagian dari komunitas Muslim. Ini detik-detik Gaby ucapkan dua kalimat syahadat. Dengan penuh kegembiraan, Gaby menyatakan bahwa dia merasa terinspirasi oleh ajaran-ajaran Islam yang damai dan penuh kasih sayang. Meskipun awalnya dia hanya ingin belajar tentang agama ini, Gaby kini siap untuk mengambil langkah besar dengan memeluk agama Islam secara resmi. Para teman dan keluarga Gaby memberikan dukungan penuh untuk keputusannya ini dan mereka sangat bangga dengan keberanian dan ketekunan Gaby dalam mengeja kebenaran agama yang dia yakini. Dengan semangat baru yang menyala-nyala Gaby siap untuk memulai perjalanan barunya sebagai seorang Muslim dan mengeksplorasi lebih dalam tentang agama yang telah membuat hatinya tersentuh. Selamat untuk Gaby atas keputusannya ini. Semoga dia mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan dalam menjalani hidup barunya sebagai seorang Muslimah. Semoga keputusan Gaby untuk memeluk Islam bisa menginspirasi orang lain dan membawa kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Semoga dia diberi kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi perjalanan barunya ini. Dengan semakin banyaknya orang yang tertarik untuk mempelajari dan memeluk Islam, semakin terbuka peluang bagi dialog antaragama dan pemahaman yang lebih luas tentang keberagaman agama di dunia ini. Gaby adalah contoh nyata bahwa keberagaman agama bisa menjadi sumber kekuatan dan kedamaian. Semoga Gaby diberkahi dalam perjalanan keislamannya dan mendapatkan dukungan yang tak terbatas dari komunitas Muslim di sekitarnya. Selamat datang Gaby dalam keluarga besar umat Islam. Semoga kebersemahan kita membawa kedamaian dan kasih sayang di tengah-tengah perbedaan. Semoga keputusan Gaby untuk memeluk Islam juga dapat membuka pintu bagi pembelajaran dan penghargaan terhadap nilai-nilai keberagaman dan toleransi. Dengan sikap terbuka dan penerimaan antarumat beragama, kita dapat memperkuat hubungan antar individu dan antar kelompok, serta memperkuat semangat perdamaian dan persaudaraan di tengah-tengah masyarakat yang multikultural. Dengan semangat positif dan kerjasama antarumat beragama, kita bisa menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis bagi semua orang. Semoga keputusan Gaby menjadi tonggak awal bagi perjalanan yang penuh makna dan keberkahan dalam menjalani ajaran Islam. Semoga kita semua bisa saling mendukung dan menghormati satu sama lain dalam perbedaan keyakinan. Amin. Terima kasih sahabat muslim, sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video berikutnya kami ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya kami ucapkan, kami berikutnya kami ucapkan,